Terima kasih telah menonton Senang sih, ya senang lah harus juga Melahirnya bisa ngeliat hasilnya gimana Setelah udah 2 tahun juga Dan udah kerja kelas di saat syuting juga Senang sih, senang dan bangga dengan hasilnya Dan puas karena keren banget Untuk dia sih sama Umar mungkin Sepertinya gue melihat visernya Kira-kira sudah kuliah Happy banget, happy banget jadi penantian kita yang cukup lama Dan kita juga selama proses juga bukan hal yang mudah Susah banget, kerja keras, luar biasa Merinding, happy Puas sih dengan posternya keren banget Saya lihat aja juga keren Aku gak tau aku berekspektasi apa Tapi this is not what I expected Dengan hasilnya tadi aku happy banget Aku, my jaw dropped Apalagi pas kayak Rizky mukul medalinya I don't know, that looks so interesting to me Bagus banget, happy Karena kita udah lama banget lebih Di luar ekspetasi gak ini sih, Kak? Atau sangat merubihi ekspetasi? Belum, lebih sih Belum biasa sih Karena, wah keren banget, luar biasa Mas Anung dan teman-teman bikin trailernya Ya, beneran, bikin bingung ya Rizky, kamu kan sebagai pemerintah Mungkin bisa diceritain kan Sekarang teman-teman gak ternyatain Mungkin proses pas syutingnya sendiri Mungkin kamu seperti apa sih, Mungkin? Ada kendala-kendala pas syuting di kamunya sendiri Seperti apa sih? Dulu? Apa ya? Karena syuting di Jogja, terus aku harus Terlalu syuting di Jogja, terus aku harus Terlalu syuting di Jogja, terus jaga badan Ya, agar tetap terima Terus syuting di Jogja kan Beri makanan banyak Dan aku syuting capek juga Fighting dan segala macam Semoga harus tetap jaga Jaga badan Jaga berat badan Terus juga jaga stamina Itu sih, karena kita syutingnya capek Fighting dan segala macam Sudah-sudah kemarau Pas lagi ingin tinggalkan COVID kan Jadi, itu kita harus jaga Tentangan gak sih berperan sebagai super hero Tantangan Iya, pasti belajar bela diri Tantangannya berat juga Untuk apa ya Dalam karakter dan Lagi ingin tinggalkan COVID kan Jadi, itu kita harus jaga Sampai Tantangan gak sih berperan sebagai super hero Tantangan Belajar bela diri Iya, pasti belajar bela diri Tantangannya berat juga Untuk apa ya Dalam karakter dan Untuk Bikin diri sendiri tuh Percaya diri gitu Itu agak berat sih Gak susah karena Karakternya besar sekali Jadi, ya banyak dilema sama diri sendiri sih Tapi ya Perjalanan reading terus Apa segala macam Modul sama acting coach, sama saudara Untuk lebih bisa ngebawain karakter ini yang baik Itu percaya diri terus meningkat sampai akhirnya Ya, selesai Untuk karakter sendiri kan juga belajar bela diri Itu berapa waktu yang lama sih kan buat mendalam di belajar? Kurang lebih workshop kita Kita sama barang-barang sih Untuk workshop buat yang fightingnya gitu Apalagi kalau buat aku pribadi ini gak ada basic Bela diri sama sekali Jadi, prosesnya gak mudah Terus, kurang lebih berapa lama ya? 2 bulan ya? Kurang lebih 2 bulan itu udah input sama pada saat kita sempat ada off-off nya Karena memang protokol Karena PPKM, PPKM dekat gue kan Terus juga, palingan kalau buat aku karena senjatanya adalah panah Jadi, ada workshop panahnya juga Jadi, terbagi Fighting dan juga panah Tapi, excited banget gak sih pas belajar panah itu? Banget, banget Karena memang sudah tertarik sebenarnya udah lumayan lama Tiba-tiba mendapatkan peran yang diharuskan pikiran panahan Jadi, happy banget Kalau dari Mas Hanuk sendiri ada permintaan khusus gak sih? Kayak misalkan naikin gerak badan, hibung-hibungin otot, gitu Ada gak sih? Kalau aku ada? Memang ada? Gak tau ya? Maksimal gak tuh? Gerak-geraknya sedikit naik Sumpah tapi ya Tapi gak terlalu dituntut untuk maksimal sampai ke gimana-gimana juga gak sih? Se-ininya aja Kalau ya sih? Kalau physically gak sih, aku ada untuk apa-apa Tapi, ya aku harus belajar fighting Karena sebelumnya, waktu aku SMP itu, aku sempat karate Tapi, fighting film Sama fighting beneran untuk bela diri itu sangat beda Karena film itu gerakannya harus jauh lebih besar Dan itu yang kita biasain saat workshop sih Jadi, ya, that's the difference Waktu lagi ada gun fighting atau persiapan itu pernah ada yang sederam? Kalau aku, waktu lagi workshopnya Jadi, pada saat syuting, syukur sih gak ada masalah Pada saat lagi workshop, sempat ada cerita sedikit Sama, kalau pas lagi syuting, mungkin lemar-lemar di area lengan Tapi, itu hal yang wajar katanya untuk semua orang yang pemanah gitu Tapi, itu hal yang biasa Jadi, kayak Kalau aku, pas workshop sama-sama Kalau aku, pas workshop sama-sama aja Tapi, waktu syuting Cuma ada aksiden sedikit, paling kayak Pas lagi flip itu, aku ke judut kepala sama Sepatnya, atau Sepat jatuh juga, tapi Nothing serious Kalau disandainya ada sederam gak? Atau mungkin Pas, pas proses saat ini sih gak ada sih Tapi, ya pas syutingnya sih banyak Karena, ternyata banyak adegan-adegan yang Yang tidak terduga muncul Jadi, ya Ya, banyak lebih banyak di set Itu kedua yang paling parah Apis itu kan kamu disini fighting paling banyak? Tapi, gak ampe gimana-gimana sih? Paling ya Memar, tiba-tiba pas Selesai syuting, udah sepuluh Biru ya, laki apa Gimana, kayak gitu Tapi, gak ada yang Gak ada yang Ampe mau hambat pos syuting sesudara-sudara dinyal Tapi, kamu sendiri tadi sama gak sih? Kayak omar, kayak harus Metin peras badan atau Untuk buat suatu? Ya, paling lebih ke Ngedentuk otot aja sih Karena Untuk, biar lebih apa ya Biar lebih ideal aja Karena sebelumnya kan gak ada persiapan apa-apa kan Sebelum syuting ini, terus Mulai syuting atk kaca, terus mulai Belum Kalo, kalo Lian Ya, gym ya Ya, gym Latihan Fisik juga Kalian sendiri Sebelumnya sudah tahu cerita tentang Gak atk kaca gitu gak? Sebelumnya Cuma kurang lebih dong sih Tapi, setelah Setelah Dapet orang di film ini Dapet orang di film ini Setelah Reading Jadi Lebih banyak tahu Lebih muling-muling Dan ternyata Oh, sebenarnya ceritanya seru juga ya Ternyata Konfliknya tuh Banyak dan Menarik sekali Jadi Lebih banyak tahu Selanjutnya Jadi Sebelum kita mulai Proses reading Sebenarnya lewat script itu Kita ada beberapa Pertemuan untuk Mengenal Perwayang Perwayangan Gitu sih Kalau Umar Kalau aku Karena memang lahir dan besar di Jawa Jadi aku sudah familiar dengan Perwayangan Tapi Tidak si detail itu sih Karena memang perwayangan juga Cukup rumit ya Jadi Proses pembelajarannya sih Kita bareng-bareng Pada saat lagi Reading dan juga workshop Ada penjelasan mengenai Silsila Terus kayak Apa yang terjadi Dan lain-lain Berarti Murni dari Mas Hanung ya Untuk Peran ini Murni Dari Mas Hanung Maksudnya Ada improvisasi gak sih Pengetahuan kayak Omar sendiri kan Punya sedikit Cukup tahu di Jawa ya Tentang perwayangan Artinya ada sedikit Yang berbeda gak sih Dengan script yang ada gitu Pasti banyak sekali perbedaannya Karena memang Perwayangan juga ada beberapa versi Yang saya tahu Terus juga Saya tidak di reading dan juga workshop Ada penjelasan mengenai Silsila Terus kayak Apa yang terjadi Dan lain-lain Berarti Murni dari Mas Hanung ya Untuk Peran ini Murni Dari Mas Hanung Maksudnya Ada improvisasi gak sih Pengetahuan kayak Omar sendiri kan Punya sedikit Cukup tahu di Jawa ya Tentang perwayangan Artinya ada sedikit yang berbeda gak sih Dengan script yang ada gitu Pasti banyak sekali perbedaannya Karena memang Perwayangan juga ada beberapa versi Yang saya tahu Terus juga Saya tidak tahu secara mendetail sih Mengenai perwayangan Hanya familiar aja gitu Jadi pada saat Bertemu dengan Mas Hanung Dengan teman-teman yang lain Dengan penulis dan lain-lain Karena saat kita lagi reading Oh begini Jadi makin kenal lagi Makin tahu lagi Baru diajarin lagi Lebih dalam mengenai hal tersebut Dan ini kan bukan film We're not about the world We're not about the world We're not about the world Ini kayak Beberapa tahun setelah Baratanya udah terjadi gitu Jadi ini Pedisain gen-gennya yang terdapat Jadi lebih modern sih Tapi kalo Dari peran sekarang ini Ada gak yang Membedakan dari peran-peran sebelumnya Omar Atau Yasmin Atau Rizky Mungkin film-film yang lain ya Karena peran-peran yang Ini ada yang Menarik gak gitu maksudnya Yang membedakan dengan peran yang lain Beda sih Superhero Karena gue ini pertama kali deh Jadi Jadi karakter yang Punya kuatan Superhero Beda sih Beda banget sih Secara Background di cerita ini Juga Beda ini Banyak pengalaman baru lah Terutama sih Fighting dan Dan jadi Titisan Gatut Kaca ini Ini Kenaongan baru banget Kita di film Pake kostum Rasanya gimana tuh Pake kostum Berangkah Panas sama gimana Panas 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 tapi gak Kalau gak sepanas itu Aku kira bakal panas banget kan kostumnya Tapi ternyata Ternyata Gak sepanas itu Dan paling agak ribet Kalau mau ke toilet aja ya Kalau gak susah Gak susah Gak susah Semoga diterima oleh masyarakat Bagaimana dengan baik Pastinya Banyak yang happy Sama result Ya Bukan hanya menghibur Tapi juga mengedukasi Terus membentikan Lawasan juga Generasi muda Indonesia Mengenai Ya super hero Dari negara kita sendiri Mudai kita sendiri Ternyata 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 Ternyata